Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi dolar kuning atau dimonetize di YouTube ya karena YouTube sekarang algoritmanya sedang aneh banget gitu ya saya juga bikin video tutorial ya kena kena dolar kuning gitu kan ngeselin gitu ya contohnya kayak gini dan ya sebelumnya kalau misalnya kalian lihat di sini ini ada video saya jadwalnya banyak banget ya jadi ya memang videonya tinggal rilis ya cuman ya udah saya record juga dan mohon maaf banget kalau misalnya kalian komen bikin Bong Oh bikin tutorial ini bikin tutorial itu saya bakal bikin tutorialnya tapi mungkin rilisnya bakal jauh banget ini sekarang tanggal 6 April ya tanggal 6 April dan udah sampai ada 9 Juni gitu ya dan memang channel saya itu banyak banget gitu videonya jadi ya menjaga konsistensi gitu ya dan kembali lagi ke topik yang ada di video ini yaitu adalah video yang kena dimonetize ya gimana cara mengatasinya kalau misalnya kalian bisa lihat di sini di video manajer kalian klik aja video video manajer dan sini kalian viewnya kalian ganti ke limited or no ads ya biasanya lambangnya dolar kuning ya tapi maaf-maaf aja nih sebelum ke tutorialnya gitu ya saya itu agak kesel Pak ke YouTube Kenapa karena saya bikin video tutorial tutorial komputer bukan tutorial hacking atau tutorial ngancurin hidup orang gitu ya tapi kok kena dolar kuning gitu ya itu kan memang saya bikinnya capek gitu ini viewsnya udah 28.000 lagi eh internasional lagi jadi lokal sampai internasional gitu ada subtitle-nya sih bikinnya capek juga bikin videonya gitu kan kok malah kena demonetize gitu tapi di sini saya berhasil mengatasinya ya dengan mengganti judulnya ya di sini semuanya judul-judulnya anti-tau deh di sini juga bisa dilihat juga ya di sini adalah yang live stream ini kalau nggak salah ini saya cara mengatasi live stream ngelag aja kena demonetize gitu apa-apaan gitu sini ya di sini sebenarnya cara mengatasinya gampang banget kalian cukup aja ganti judulnya ke kosongin aja dan si deskripsinya juga kosongin dan tagnya hapus aja semuanya ya dan setelah itu kalian tunggu sampai satu hari ya biasanya karena kemarin itu saya tuh jam berapa ya jam 4 ya kalau nggak salah jam 4 sore saya hapusin semuanya kan sama tagnya sama deskripsinya saya ganti jadi begini semua dan sitamnya saya ganti jadi begini semua gitu jadi bukan thumbnail custom ya jadi ya kayak thumbnail yang kayak begini ya dan ini sih videonya itu saya analis dulu ya dan mungkin kalau misalnya kalian bertanya Bang kok videonya nggak ada ya ini saya analis gitu videonya ya dan di sini ya kalian bisa lihat juga ya dan dan itu jujur juga merugikan saya Pak karena saya bikinnya tuh lumayan susah gitu saya harus nyoba-nyoba dulu sampai berhasil gitu dan setelah berhasil saya record edit upload gitu bikin thumbnail bikin deskripsi krisnya udah lumayan yeh malah kena dimonetize gitu padahal bukan video apa-apa juga gitu ya mungkin nanti saya akan bahaslah kenapa YouTube jadi kayak begini gitu jadi video-video yang kayak begitu kok kena demotize gitu padahal ya menurut saya pantas-pantes aja gitu ya jadi cukup segitu doang sih tutorialnya ya sebenarnya tutorialnya seperti biasa gitu tutorialnya tuh cuman paling cuma satu persen sisanya ngobrol gitu ya memang sedikit curhat juga sih ya dan jadi intinya cukup ganti aja thumbnailnya ke thumbnail normal atau mungkin thumbnail yang bukan custom dan judulnya kalian ganti ke title dan deskripsinya juga kosongin aja dan tag-nya kosongin dulu ya setelah si dolarnya itu ijo ya setelah dolarnya ijo ya kalian bisa benerin lagi gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang jangan lupa untuk like, like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya reda tutupnya berkasih dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax